Intro Welcome home Hai Kak Monik Aku sangat semangat sekali hari Minggu Karena aku mau ikut Eagle Kids Online Service Bukan cuma Kak Imel loh Ada adik yang di rumah nih juga sudah excited Untuk ikut Eagle Kids Online Service Tapi sebelum itu kita mau doa dulu ya Kak Tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan sebentar lagi kami akan mengikuti Eagle Kids Online Service Berikan kami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kak Imel, Kak Imel Apa Kak? Kak Monik punya permainan yang seru nih Wah, permainan apa Kak? Susah tidak? Oh oh, permainannya gampang Hanya membutuhkan konsentrasi dan fokus Hmm, kelihatannya seru Hmm, kelihatannya seru Bagaimana cara mainnya? Ini cara permainnya Nama permainan ini Simon berkata Jadi pada saat Kak Monik mengatakan Simon berkata Kalian harus mengikuti perintah dari yang Kak Monik perintahkan Tapi kalau Kak Monik tidak mengatakan Simon berkata Wuhu, jangan dilakukan Oke? Oke Kak, sepertinya mudah Ayo ada di rumah Kita coba sama-sama yuk Let's go Simon berkata pegang telinga Simon berkata Telinga? Wah Iya, waduh Kak Imel Konsentrasi Kak Imel Oke, oke, oke Simon berkata pegang telinga Bisa? Yes, correct Simon berkata pegang kepala Simon berkata pegang pundak Lutet Wah Tetot Tidak ada Simon berkata Fokus, fokus, fokus Sekali lagi ya It's okay Kak Imel Simon berkata pegang lutut Simon berkata loncat Simon berkata Temu tangan Gimana Kak Imel? Gampang kan? Wah, gampang-gampang susah Kak Kita perlu konsentrasi yang tinggi Sama seperti online service Kita perlu konsentrasi dan fokus Agar bisa mendengar perintah Tuhan Benar banget Kak Imel Sama juga kita semua akan memuji Tuhan Sama-sama dengan fokus Simon berkata Let's praise Jesus Hallelujah Jesus is my best friend My best friend My best friend Jesus is my best friend He's always there for me Jesus is my best friend My best friend My best friend Jesus is my best friend He's always there for me Sama-sama dengan fokus Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday Jesus is my best friend He's always there for me Louder Come on Jesus is my best friend My best friend My best friend Jesus is my best friend He's always there for me Tidak, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday Jesus is my best friend He's always there for me He's always there for me He's always there for me Hallelujah Hallelujah Di kegit Kasih Tuhan itu lebih dari langit Dan lebih dalam dari selamu Damin Mari kita nyanyi sama-sama buat Tuhan kita Come on Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sejalam-jalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Come on Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Lebih semangat lagi Lebih semangat lagi Come on Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sejalam-jalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesus Come on Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya 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 Mengalahkan segalanya Mengalahkan segalanya Hallelujah Kita sama-sama puji Tuhan Mari tepuk tanganmu di atas kepala Come on Lebih tinggi lagi Come on Mari kasih senyumarmu yang terbaik Siap Come on Ku kasihi kau Dengan kasih Tuhan Ku kasihi kau Dengan kasih Tuhan Ku lihat di wajahmu Kemuliaan Raja Ku kasihi kau Dengan kasih Tuhan Lebih semangat lagi Semangat katakan Ku kasihi kau Dengan kasih Tuhan Ku kasihi kau Ku kasihi kau Dengan kasih Tuhan Ku kasihi kau Dengan kasih Tuhan Ku kasihi Ku kasihi Ku kasihi kau Dengan kasih Tuhan Ku lihat di wajahmu Kemuliaan raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kulihat di wajahmu Kemuliaan raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan 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 Do you know that Jesus loves you? And He wants to always be where you are So now let's come to Him Jesus I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need is you Say Jesus My heart is full My heart is full With love and desire And all I ever need is you And all I ever need is you Let's worship Him Who wants to worship you I'm in love with 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 you And all I ever need is you Let's worship you Let's worship Him Let's worship Him We love with you We love you Oh, 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 oh Oh, 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 oh... Oh, 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 oh Let's worship Him Yeah, let's worship Him We love you, Jesus We love you Thank you, Jesus Come on Thank you, Jesus Come on, sing My heart is full My heart is full With love and desire Don't we know No way Come, throw me near In your embrace I belong Lord, all I ever need Can you raise your hand My heart is full My heart is full With love and desire Don't we know No way No way Don't we know I don't know I don't know I don't know C'mon lift up your voice Sing my heart Yes Jesus My heart is full With love and desire No end Come draw me near In your embrace I belong Lord all I ever need Is you Need In your embrace I belong Lord all I ever need Is you In your embrace In your embrace I belong Lord all I ever need Is you Bubu Bibi main dulu ya Mama mau siapkan makanan buat kalian Bubu jaga adikmu ya Oke ma Tara Sudah jadi Gue mau main ini Lah Bibi kamu kan sudah punya mainan sendiri Aku mau main ini Gak boleh Ya udah ini Yeay Bibi kamu baca apa? Aku juga mau baca Aku belum saya baca Kamu lama bacanya aku aja duluan Mama kakak nakal Bibi ada apa? Bubu kenapa di mu menangis? Ini lho ma kakak ambil bukuku Bibi duluan tadi Rebut mainan dari aku Tapi kan aku mau saya baca kak Kamu bacanya lama Jadi aku duluan aja Lagian tadi kan sudah aku kasih mainan aku Bubu Bubu inget gak? Dulu Bubu pernah minta seorang adik Sekarang sudah dikasih adik Malah diajak bertengkar Bibi 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 juga harus sayang sama kakak Jangan ganggu-ganggu kakak Ya Dibandingkan kalian bertengkar Lebih baik kalau main bareng Pasti lebih seru Ayo sekarang saling minta maaf Bibi kakak minta maaf ya Ya Maafin Bibi juga ya kak Sudah merebut mainan kakak tadi Nah gitu Itu baru anak mama yang saling menyayangi Ya udah Habis ini kita baca bersama-sama ya Nanti aku ceritain ceritanya Ayo aku mau Shalom semuanya Kak Luqman sangat senang dan excited sekali Bisa ketemu dan menyapa kalian Meskipun lewat online Tapi kak Luqman percaya tidak ada jarak yang bisa memisahkan kita dari hadirat Tuhan Nah sebelum kita mau mendakan firman Tuhan Kakak mau pimpin dulu dalam doa Yuk kita berdoa Lipat tangannya Tutup matanya Tuhan Yesus Mengucap syukur Tuhan Kami boleh beribadah hari ini Kami percaya Tuhan Kalau sebentar kami mau mendakan firman-Mu Berikanlah hati yang siap untuk mendakan firman Tuhan Dan kami juga tidak cuma hanya mendengarkan Tapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Berkatilah firman-Mu hari ini Supaya firman-Mu ini boleh tertanam dan bertumbuh Dan berbuah berkali-kali lipat dalam kehidupan anak-anak di tempat ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke Kak Luqman ada pertanyaan Siapa yang di rumah punya kakak atau adik di rumah? Hmm Kalau misalnya tidak punya Siapa yang punya saudara sepupu? Nah Kak Luqman sendiri punya kakak perempuan di rumah Yaitu Cece Pertanyaannya Siapa di sini yang sayang sama saudaranya? Coba kakak mau denger Oke sayang semua ya Kalau gitu sama-sama katakan dengan kakak I love my siblings Sekali lagi ya I love my siblings Tapi sayang itu tidak cuma hanya lewat perkataan Tapi juga harus lewat pertindakan atau perbuatan Misalnya kakak punya mainan yang baru nih Terus adiknya Kak Luqman mau pinjem mainan kakak Kira-kira Kak Luqman pinjemin gak ya? Kalau kalian gimana? Kalau misalnya kalian di rumah punya mainan baru Terus adik kalian atau kakak kalian pinjam Kira-kira kalian pinjemin apa tidak? Coba dijawab ya Setelah ini kita mau denger cerita di Alkitab tentang kakak beradik Kira-kira siapa yang bisa tebak? Betul sekali Tentang Kain dan Habel Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya ya Cerita Alkitab hari ini diambil dari kejadian 4 ayat 1-16 Kain dan Habel Setelah meninggalkan taman Eden Adam dan Hawa menetap di sebuah tempat dan memiliki anak Anak pertama adalah Kain dan anak kedua adalah Habel Sekalipun lahir sebagai kakak beradik Kain dan Habel memiliki sifat dan karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya Pada saat dewasa Kain bekerja sebagai seorang petani Setelah beberapa waktu lamanya Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan sebagai korban persembahan Sedangkan Habel adik Kain Ia bekerja sebagai seorang gembala kambing domba Setelah beberapa waktu lamanya Habel pun mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang terbaik Yaitu lemak-lemaknya Maka Tuhan senang dan menerima persembahan Habel Tapi Tuhan tidak suka dengan persembahan Kain Hal itu membuat Kain menjadi marah dan mukanya muram Ia tidak senang melihat persembahan Habel diterima Tuhan Kain menjadi iri dan benci kepada adiknya sendiri Lihat bagaimana wajah Kain yang muram karena dipenuhi dengan rasa iri Tuhan mengetahui hati Kain dan memperingatkannya Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Namun Kain tidak memperhatikan peringatan Tuhan Sehingga rasa iri hatinya menjadi lebih besar terhadap Habel Kata Kain kepada Habel Marilah kita pergi ke Padang Kain mengajak Habel ke Padang Dan ketika mereka sudah sampai di sana Tidak ada seorang pun di sekitarnya Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu Lalu ia membunuhnya Walaupun tidak ada seorang pun yang melihat perbuatannya Tapi Tuhan mengetahuinya Firman Tuhan kepada Kain Kain, dimanakah Habel adikmu? Kain yang masih marah menjawab Hah? Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku? Firmannya Apa yang telah kau berbuat terhadap adikmu? Aku sudah mengetahuinya Karena apa yang sudah engkau lakukan Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi Karena apa yang telah dilakukan Kain terhadap Habel Maka Tuhan menghukum Kain Ia harus pergi meninggalkan tanah kelahirannya Meninggalkan ayah dan ibunya yaitu Adam dan Hawa Kain juga harus bekerja Dengan susah payah untuk mengolah tanah agar menghasilkan Sayang sekali hanya karena iri dan benci kepada saudaranya Membuat Kain melakukan dosa dan menerima hukuman dari Tuhan Oke poin yang pertama adalah no jealousy Maksudnya apa Kak no jealousy? Maksudnya adalah kita tidak boleh iri hati Seperti yang kita dengar di cerita tadi kan Waktu tadi Kain itu iri hati Kenapa ya kok persembahan Habel yang diterima Kok persembahanku tidak diterima Nah waktu Kain itu iri hati Amarah mulai menguasai hati Kain Seperti di kejadian 4 ayat 7 Kakak buka ya Kejadian 4 ayat 7 Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Nah dari ayat ini Waktu Kain itu iri hati Dan Amarah mulai menguasai hatinya Kain itu sudah mulai untuk ingin berbuat dosa Jadi waktu Amarah menguasai hatinya Karena Kain itu iri hati Kain itu menjadi benci sama saudaranya Benci sama Habel Dan ia jadi tidak bisa mengasihi saudaranya Wah bahaya sekali loh ya Kalau misalnya kita punya hati yang iri hati Kita jadi bisa membenci saudara kita Dan tidak bisa mengasihi saudara kita Seperti misalnya kakak kasih contoh Misalnya nih papa mama kalian Beliin hadiah atau mainan baru buat adik kalian Karena adik kalian menang lomba Terus apa yang kita harus lakukan Apakah kita iri Atau kita marah atau ngambek Kok cuma adikku yang dibelikan Kok aku tidak dibelikan Nah seharusnya kita tidak boleh bersikap seperti itu Kita harus bahagia juga Waktu adik kita dibelikan hadiah sama papa atau mamanya Karena dia menang lomba Harusnya kita turut berbahagia Jadi kita tidak boleh punya rasa iri hati Atau misalnya mungkin kita sering berpikir ya Kok mama rasanya lebih sayang ya sama adikku Kok adikku terus nih yang selalu dibelikan mainan Atau kok aku ya yang harus selalu terus mengalah Atau misalnya kita berpikir Hmm mama kok rasanya lebih sayang ya sama kakak Selalu kakak itu yang jadi nomor satu Yang selalu didahulukan Aku selalu jadi yang terakhir Nah kita tidak boleh punya pikiran yang seperti itu Kita tidak boleh punya rasa iri hati Karena apa? Karena kak Luqman percaya Papa dan mama kalian itu sayang sama kalian semua Papa dan mama kalian itu tidak pernah membeda-bedakan kalian Jadi hari ini kita mau belajar untuk punya hati yang tidak iri hati Karena apa? Karena waktu kita itu punya hati yang iri hati Kita bisa membenci dan tidak bisa mengasihi saudara kita Oke? Jadi yang poin pertama adalah no jealousy Tidak boleh punya hati yang iri hati Kemudian bagaimana kita bisa mencintai saudara kita Poin yang kedua adalah sharing dan bekerja sama Maksudnya apa kak? Maksudnya adalah kalau kita punya sesuatu Kita mau belajar untuk sharing atau berbagi dengan saudara kita Misalnya Kak Luqman punya roti Nah ini adalah roti kesayangannya kak Luqman Terus tiba-tiba adik kak Luqman mau minta roti kakak Kira-kira apa ya yang kak Luqman lakukan? Apakah kak Luqman tidak mau kasih? Karena ini kan roti kesayangan kak Luqman Maunya ya kak Luqman aja yang makan semuanya No Kita tidak boleh seperti itu Kita mau belajar untuk sharing Jadi roti ini bisa kak Luqman bagi dua Nah setengahnya untuk kak Luqman Setengahnya lagi untuk adik kak Luqman Tapi pertanyaannya Kalau misalnya barangnya atau seperti mainan ini Kalau cuma satu kan kita tidak bisa sharing Kita tidak bisa bagi dua Kalau dibagi dua pasti rusak mainannya kan Terus gimana kak caranya kita sharing Caranya gampang sekali Kita bisa gantian mainnya Kak Luqman mengalah Kak Luqman pinjemin dulu sama adik kak Luqman Oke kamu main duluan Kita gantian mainnya Atau misalnya kak Luqman yang main duluan Setelah itu kak Luqman pinjamkan sama adik kak Luqman Kak Luqman main dulu ya Setelah itu kak Luqman pinjemin ke kamu Kita bisa gantian mainnya Atau bisa juga kita sharingnya adalah Kita mainnya barengan Main bersama-sama Pasti lebih seru daripada kita main sendirian Lebih seru kalau kita mainnya bersama-sama Jadi kita mau belajar untuk sharing Untuk bisa berbagi dengan saudara kita Kemudian kakak mau kasih contoh lagi Misalnya papa atau mama kalian Suruh kakak kalian untuk beresin mainannya Apa yang harus kita lakukan Apakah kita cuek aja Kan yang disuruh kakak Bukan aku Jadi kita diem aja gak melakukan apapun No kita harus bekerja sama Untuk bantu kakak kita buat beresin mainannya Percayalah Waktu kita itu bekerja sama Pasti pekerjaan yang kita lakukan Bisa cepat selesainya Dan tidak cuma itu aja Papa mama kalian juga pasti seneng Waktu kalian bekerja sama Juga kakak atau adik kalian yang kalian bantu Juga pasti seneng Pasti berterima kasih Wah thank you ya Sudah bantuin aku beresin mainannya Terlebih lagi Tuhan juga pasti seneng Waktu kita bisa bekerja sama dengan saudara kita Jadi hari ini Mari kita belajar sama-sama Untuk mengasihi saudara kita Oke sekarang Kita buka big word kita ya Di 1 Yohanes 4 ayat 21 Kakak buka dan bacakan sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 21 Dan perintah ini kita terima dari dia Barang siapa mengasihi Allah Ia harus juga mengasihi saudaranya Kalau misalnya kita bilang kita mengasihi Allah Berarti kita juga harus mengasihi saudara kita Sekali lagi kakak katakan I love my sibling Kenapa? Karena saudara kita itu yang akan selalu bersama-sama dengan kita Sampai kita dewasa Mari adik-adik Boleh berdiri Kakak mau berdoa buat kalian Di patangannya Tutup matanya Kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus Mengucap syukur Tuhan Buat firmanmu hari ini Tuhan Kami sungguh bersyukur Tuhan Buat firmanmu hari ini Yang mengingatkan kami Tuhan Untuk mengasihi saudara kami Tuhan Kami mau sama-sama Tuhan Belajar Tuhan Untuk mengasihi mereka Tuhan Mengasihi kakak atau adik kami Tuhan Dalam segala situasi Tuhan Meskipun mereka mungkin Terkadang menjengkelkan Atau tidak menyenangkan Tuhan Tapi kami mau belajar Tuhan Untuk mengasihi saudara kami Tuhan Dengan cara kami tidak mau iri hati Tuhan Dan kami mau saling sharing Tidak berebut mainan Tuhan Tidak saling bertengkar Tuhan Dan bekerja sama Tuhan Kami percaya Tuhan Engkau yang sungguh Tuhan Bekerja Tuhan secara spesifik Tuhan Buat setiap adik-adik di rumah Tuhan Biar Engkau yang menjama mereka Tuhan Dan kak luman juga mau berdoa Tuhan Buat setiap adik-adik Tuhan Yang punya Tuhan hati yang iri hati Yang mungkin sedang punya rasa Benci terhadap saudaranya Kalau mau berdoa secara spesifik Tuhan Engkau yang patahkan Tuhan Setiap roh iri hati Tuhan Dengan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus Supaya engkau bebaskan mereka Tuhan Dari rasa benci Dari rasa iri hati kepada saudara mereka Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau yang pulihkan mereka Tuhan Engkau yang jama mereka Tuhan Dengan kuasamu dan dengan kasihimu Tuhan Mari adik-adik yang dikasih Tuhan Angkatlah kedua tanganmu Biarlah kasih karunia dari Allah Bapak Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Dan penyertaan dari Allah roh kudus yang akan menyertai kalian Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin God bless you semuanya See you next week It's activity time Hari ini kita akan sama-sama membuat Ini Dan alat-alat yang diperlukan Adalah Ini dia Semuanya pasti punya kan di rumah Lalu caranya Kita ambil kertas origami Warnanya berbeda Ya Seperti ini Lalu kita lipat Semuanya jadi satu Supaya cepat Ya Dan supaya sama Lalu kita akan Gambar berbentuk hati Caranya Ini dia Lalu kita gunting Sesuai dengan patternnya Jadilah Wow Dua buah hati Sudah Di sini Kak Moni sudah beri double tip Yang satu di sisi kiri Yang satu di sisi kanan Oke Kalau sudah Dalamnya pun juga Boleh dimanapun Boleh dikasih double tip Atau lem Ya Lalu kita mulai tempel Di kertas berwarna kita Ini dibuka dulu Kita tempel Seperti ini Di dalamnya juga Ini bisa kita Ambil Kita tempel Ya Warna berikutnya Mau pakai warna apapun Tidak masalah Boleh juga Jadi sama ya Ini kita buka Seperti ini Lalu Kita akan Gambar Wajahnya Caranya Gambar mata dulu Mau gambar apapun Boleh ya Wajahnya Tidak harus Seperti yang kakak buat Nih Di mana Please smile Ya Seperti ini Lalu Kita akan Gambar tangan Yang berpelukan Tadi seperti yang Sudah kita lihat Caranya Ambil kertas origami Yang kalian punya Warnanya harus sama ya Seperti yang Kalian sudah bikin Lalu Kita akan Potong Sepanjang Kira-kira 7 cm Untuk tangannya Seperti ini 7 cm Lalu ini Kira-kira 1 sampai 1,5 cm Caranya Dilipat Lalu kita Tempel Di sini Ambil lemnya Ambil lemnya Ambil lemnya Kita tempel Kalau kepanjangan Boleh digunting sedikit Nih Kepanjangan Ya Sisi Yang satu juga Kita beri lem Di sini Juga boleh Lalu kita Gunting sedikit Lalu kita Gambar Tangannya Caranya Gampang Nih Nih Lalu yang Sisi Satunya Oke Sudah jadi Boleh dikasih Garis-garis Seperti ini Lalu kita Mau tuliskan Iya Big message Kita hari ini Apa I love My Sibling Ya Jadi Ini Boleh ditulis Dimanapun Kak Monik Akan tulis Di bagian bawah Good job semuanya See you And God bless you Wah Kak Bulan ini Bulan yang penuh kasih Kita Mengasihi Yang pertama Kita mengasihi Tuhan Yesus Mengasihi Papa Mama Teman Dan Saudara Semua Ya Bener banget Kak Imel Kita Mau mengasihi Semuanya Dan Hari ini Kita sudah belajar kan Bagaimana kita Mau mengasihi Kakak kita Maupun Adik kita Walau mereka Kadang menyebalkan Dan ganggu kita Kak Iya Bener banget Kak Imel Meskipun Mereka Kadang-kadang Menjengkelkan Tapi Coba bayangkan Kalau Kakak Atau adik kita Pergi Apa yang kita rasakan Kalau tidak ada Saudaraku di rumah Rumah Jadi sepi Kak Dan pastinya Kangen kan Iya Ayo Adik-adik semua Di rumah Kalian Ke Bisa Berlari Ke tempat Kakak Atau adik kalian Berikan Pelukan Dan katakan I love you Sebentar-sebentar Kak Oh Kim dulu Siap Simon berkata Cari saudara Peluk Dan katakan I love you Go 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 I love my sibling See you next week And God bless you Kabar gembira Kabar gembira Buat kamu Dan juga Keluargamu Akan ada KKRA Trip to Hell Bersama Pastor Philip Mentofa Hari Sabtu Tanggal 6 Maret 2021 Jam 1 siang Waktu Indonesia Barat Premier langsung Di Youtube GMS Church Ajak keluargamu Dan juga bagikan Kabar ini Ke teman-teman ya Supaya banyak orang Mendengar Injil Dan diselamatkan Jangan lupa like